selamat menikmati terjadi kecelakaan ketika truk tanki pembawa air dari arah canjur menuju Bandung namun saat di lokasi kejadian truk tiba-tiba hilang kendali sehingga oeng ke sebelah kanan lalu menabrak dua kendaraan yaitu truk damtres serta suatu orang komotor seusah itu truk pun langsung masuk ke dalam parit yang ada di seberang jalan dan terlihat masih terdapat beberapa bekas kecelakaan dan susah-susah olah TKP dari pihak kepolisian Satandas Polres canjur selain itu tabrakan tersebut juga sempat membuat situasi arus lalu lintas dari arah canjur menuju Bandung setelah sebaliknya mengalami kemacetan hampir selama beberapa jam dan namun setelah Satandas Polres canjur menurunkan satu unit terderek truk tanki bermuatan air bersih tersebut pun berhasil dievakuasi langsung dibawa ke unit laka lantas Satandas Polres canjur selain itu dalam kesalahan ini menurut KBO lantas setelah Polres canjur akan KBO Ibtu Muskaromi menyebutkan dalam kesalahan ini dua orang mengalami luka-luka mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke RS TH ataupun rumah sakit dokter rapin yang berada di jalan Pramuka untuk supir truk tanki air merupakan warga sukabumi sedangkan untuk pemotor yang mengalami luka merupakan warga sihanjur selain itu segera itu diketahui bahwa di lokasi ataupun jalan raya Bandung ini sering mengalami sering terjadi kecelakaan sebab medan ataupun jalan ini merupakan jalan yang cukup lurus hampir sejauh 3 km sehingga banyak pengemudi ataupun pengendara yang kecepat yang memakai ataupun mengendari kendaraannya cukup cepat sehingga merawat terjadi kecelakaan demikian laporan penonton kemudian jadud pencina dan melaporkan tetap dan melaporkan